ditolak oleh tukang pijat karena memiliki hodam acan putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Ya Rabbi Nah saya Pak Ramdhani Di kesempatan kali ini saya akan share Ada salah satu kasus atau cerita Dari klien saya yang memiliki hodam acan putih Nah sebut saja namanya adalah Mas Tommy Ya beliau masih muda Berusia sekitar 33 tahun Nah ini sudah memiliki istri dan memiliki dua anak Nah awal mula mengenal beliau adalah ketika beliau ini bermasalah di pekerjaannya Kemudian beliau itu memahar mustika junjung derajat Sebagai usaha batin atau usaha spiritual Guna menunjang pekerjaannya Nah beliau ini seorang PNS Seorang PNS Nah semenjak menggunakan mustika junjung derajat Urusan-urusan pekerjaan beliau ini lebih lancar Alhamdulillah Nah singkat cerita Beliau ini berkunjung Datang langsung ke tempat saya Dan konsultasi Ingin memiliki hodam acan putih Nah kemudian saya sarankan menggunakan mustika hodam acan putih Yang paling terjangkau saja Nah itu mahannya 11.500.000 rupiah Nah semenjak menggunakan mustika ini Dari penuturan Mas Tommy ini Beliau itu mengalami beberapa kejadian yang cukup menarik Nah salah satunya adalah Ketika Mas Tommy kecapean Dan ingin pijat Ketukang pijat Nah tukang pijatnya ini menolak Dengan alasan yang tidak jelas Nah lain waktu Mas Tommy ini bertemu dengan tukang pijatnya Dan ngobrol Dari cerita Mas Tommy ini Tukang pijat itu melihat Mas Tommy ini Diikuti oleh seikor macan Jadi tukang pijatnya ini takut Nah kalau dari pendapat saya pribadi Biasanya hodam ini mengujudkan dirinya Dalam bentuk seram Atau Tujuan ini menakut-nakuti Karena ingin melindungi tuannya Nah jadi mungkin saja Tukang pijat tersebut Memiliki niat jahat Nah sehingga Hodam tersebut itu melindungi tuannya Ya tapi ini perkiraan saya saja Saya tidak bisa memastikan Untuk alasan hodam tersebut Menampakkan wujudnya Di depan tukang pijat tersebut Nah Fenomena-fenomena seperti ini Yang sering terjadi Dan dirasakan oleh para pemilik hodam Nah tidak harus hodam macan putih saja Nah ini kebetulan saja Yang sedang membuat Saya buat video ini Tentang Hodam macan putih Untuk channel ini Nah jadi saya teringat Untuk cerita dari Mas Tony Nah Inti dari video ini Insya Allah ya Hodam macan putih ini Bisa melindungi Anda Dari orang-orang yang mungkin Memiliki niat jahat kepada Anda Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga ini bisa memberikan manfaat Atau pencerahan Untuk Anda ke depannya Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa Membantu Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semuanya Terima kasih Buat saudaraku semua Jika ada kebenaran yang saya katakan Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Jika ada salah kata Saya berbadi Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.